Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan lima, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Jadi, halo selamat sore Kang Dudi Selamat sore Mas Fikri, Wicak Sono Sebelumnya, saya perkenalan dulu ya Kang ya Jadi, perkenalkan semua ke viewers Saya Fikri Wicak Sono, salah satu co-founder dari Alux Alux itu nanti platform bertanya ke ekspert yang udah kita seleksi Nah, kalian nanti bisa bertanya di ekspert dari berbagai bidang di Alux Dan langsung dijawab oleh ekspert Nah, ini salah satu ekspertnya kebetulan hadir di sini ya Jadi, nemenin kita Jadi, sore ini kita bakal ditemenin sama Kang Dudi ya Kang Dudi Fahruddin Beliau adalah seorang praktisi mindfulness dan kesehatan mental Perkenalkan Kang, silakan Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ya, nama saya Dudi Dudi Fahruddin Saya ya memang menempuh pendidikan psikologi S1-S2 Sehingga kemudian ya memang lebih banyak bergelut di dunia psikologi Kesehatan mental dan kalau sekarang memang dari 2013 ya Lebih banyak menggunakan ya baik untuk diri sendiri dan juga kepada klien Atau teman-teman yang lainnya itu dengan pendekatan mindfulness Seperti itu mungkin Mas Fikri ya Dan menulis di mindfulnesia.id www.mindfulnessia.id sejak 2017 Oke, oke Nah ini tertarik nih saya tentang mindfulnessnya Nanti saya bakal cantumin website dari Kang Dudi Mindfulnessia.id ya Nanti bakal saya cantumin Jadi saya tertarik dengan mindfulness Nah sebenarnya mindfulness itu ejaannya kan mind full Fullnya L-nya 1 Kalau L-nya 2 penuh, nanti otaknya penuh Nah ini nih, waktu itu kita juga pernah ngobrol ya tentang mindfulness yang L-nya 1 Nah sebenarnya mindfulness itu kalau secara umum itu seperti apa sih? Ya intinya kita bisa menyadari diri kita di setiap aktivitas ya Contoh misalnya lagi sekarang lagi video call Dengan menggunakan salah satu aplikasi Pikiran saya nggak kemana-mana Pikiran saya nggak misalkan lagi memikirkan Aduh nanti makan malam apa ya kira-kira mau kambing bakar Mau ayam mentega atau apa gitu Nasi goreng Kan nggak seperti itu Tapi memang hadir sepenuhnya pikiran, perasaan Kemudian tubuh kita ya Saya ngobrol dengan Mas Pikri melalui HP ini Ya simpelnya seperti itu Hanya memang sifat karakteristik manusia itu memang pikirannya kemana-mana Ini sudah fitrah lah Diwajari Istilahnya itu mind wandering Wandering itu kan mengembara pikiran yang mengembara kemana-mana Ke masa depan, ke masa lalu Biasanya khawatir ya Takut Kena virus misalkan ya Apa masa lalu misalnya terkait dengan depresi, trauma gitu Sehingga dia tidak menyadari dirinya saat ini Tidak menerima juga dirinya saat ini ya Akhirnya dia cenderung mengalami ketidaksimbangan Khususnya secara psikis dan juga mental Dan kemudian bisa mengganggu kehidupan di berbagai aspek dirinya Dalam menjalani kehidupan ini Begitu Terkait menghadapi pandemi Ini kan pasti sekarang Pasti kayak ada beberapa orang lah ya Istilahnya pebisnis itu juga Sekarang lagi kacau Pemasukan turun Terus dari para pekerja Ada yang kena cut PHK ya PHK Ada yang istilahnya masih selamat Tapi dibotong gitu kan Dipotongnya hampir 50% nya Seperti itu Nah ini terkait dengan pemikiran mindfulness ini Bisa dicontohkan gak kan Kira-kira penerapannya dalam keadaan kondisi konstruktual Seperti tadi pandemi Seperti itu Jadi biar setidaknya kita tuh Ya kita Lagi-lagi Ini kan sebenarnya Pengen dia berpikir jernih gitu ya Menemukan solusi Nah Bisa gak kira-kira diberikan contohnya itu Seperti apa Ya yang pertama kita perlu Amati dulu ya Kadang-kadang ya tadi Suatu kondisi yang tidak stabil Kemudian perubahan yang tiba-tiba Membuat kita akhirnya reaktif Perilaku kita Kemudian pengambilan keputusan kita Stimulus Respon langsung ya Stimulusnya ada PHK Kemudian memasukkan sedikit Respon Responnya Cenderung misalkan destruktif Atau tidak produktif Coba kita olah dulu Kita Dengan adanya Space Ruang Dengan adanya jeda Gak langsung kemudian Reaktif Gak langsung kemudian Memberikan respon Kita coba Olah dulu Amati dulu Apa sih yang ada di pikiran ini Amati apa yang ada di perasaan ini Pikiran kan sedang berkecamuk Akhirnya gak jernih Pengambilan keputusannya kan Mungkin cenderung terburu-buru Nah ketika mulai mengamati Oh saya ini mengalami ini Oh ternyata begini-begini-begini Oh gini-gini Oh perasaan saya gini-gini Nah kalau sudah mulai mengamati Kita bisa lebih jernih Setelah itu kan Kita mulai menerima juga Menerima keadaan internal Menerima kondisi eksternal Yang sekarang memang Kondisinya seperti ini Habis itu kan Kira-kira gimana ya Sebaiknya Saya menjalani kehidupan ini Nah nanti disitu banyak sekali Opsi-opsi Pilihan-pilihan yang muncul Kalau kita reaktif itu Biasanya opsinya cuma satu Dan cenderung ya tadi Akhirnya negatif dan juga destruktif Bukannya malah menjadi solusi Tapi malah menambah masalah Bisa jadi Oh menarik banget kan Berarti intinya sih tadi dari internal Terus kita berusaha mengamatin ya Mengamatin bagaimana sih Benar-benar seperti ini ya kan ya Kayak gampangnya itu Kalau saya pikir itu Kayak kita tuh sebenarnya menerima diri ya Membuka diri betul gak sih kan Ya bisa Menerima Cuman untuk proses menerima ini Tidak Semudah Ketika misalkan ada Ya Suatu bencana Kemudian langsung menerima Kan ada prosesnya Dan dalam mindfulness ini Acceptance atau penerimaan itu Memang ada Cuman Diawali dengan Satu Mengamati diri Mengobservasi diri kita Mengobservasi pikiran Perasaan kita Dan juga Internal dan juga eksternal Kemudian kita coba melihat Dunia ini Dunia kita Dunia luar Apa adanya ya Dan Tidak menilai Menjudge Biasanya kita menjudge kan Wah Tuhan ini tidak adil Misalkan Ngapain sih Datangin virus Kalau kita Melihat dunia Dan mencoba untuk Mendeskripsikan Apa adanya Misalkan Mendeskripsikan itu Oh ada Virus corona Oh sekarang Sedang mengalami Covid-19 Seperti itu Itu aja Tidak perlu Kemudian ditambah Dengan judgment Kalau judgment Biasanya ujungnya Baik Buruk ya Kemudian Ya Dua kutub lah Positif Negatif Seperti itu Dan cenderung kita Memang Memberikan judgment Yang negatif Nah habis itu Disitu sebenarnya Sudah kita mulai jernih Dan penerimaan itu Nanti Muncul Dan kalau sedang mulai Eh menyadari dulu ya Menyadari Kemudian penerimaan Muncul dan Pengambilan Keputusan kita Bisa lebih jernih Akhirnya tidak reaktif Nah nanti Disitulah Kita bisa lebih Move on ya Dalam Tanda kutip Dan Menjalani kehidupan ini Bisa lebih Fleksibel Karena Memang Kita juga Memerlukan suatu Skill yang namanya Egyle ya Egyle Sekarang juga kan Bagi banyak Peluasan Bukan hanya Di aspek Bisnis Tapi juga diri kita Juga harus Egyle gitu Gitu Nah Mindfulness bisa menjadi Salah satu Pendekatan Untuk kita bisa Luas Mengambil Keputusan Dan kira-kira Apa yang terbaik Buat kita Yang meskipun Kita Sesaat ini Berada Pada kondisi yang Tidak pasti Uncertainty Kita tidak bisa Melawan ombak Tapi kita bisa Surfing Berselancar Di dalam Kalau kita melawan ombak Kita hancur Tapi kalau kita Surfing Kita bisa Menjalani Malah dengan Kenikmatan Gitu Nah ini skill Skill tertentu Oke oke Ini Kang Dudi saya Tertarik nih Tentang Praktisi Mindfulness Kebanyakan Kebanyakan Yang konsultasi Ataupun Yang ikut Pelatihan Kang Dudi Sendiri Itu Mereka Setelah Mereka tuh Kebanyakan Apakah Kang Dudi Sebagai praktisi Ini Arahkan Jawabannya Atau Kayak tiba-tiba Bener juga ya Jawabannya itu Sebenernya Tugas praktisi Di sini Terutama mungkin Kalau praktisi Mindfulness itu Sebatas apa sih Dalam tahap Katakanlah Seperti konsultasi Kayak pelatihan Itu nanti Ke orang Yang langsung Itu Itu dampaknya Seperti apa sih Oke Ya yang namanya Praktisi itu kan Mempraktekan Sebenernya ya Praktisi Psikologi Mempraktekan Psikologi Buat dirinya Terlebih dahulu Praktisi Mindfulness Yang mempraktekan Mindfulness Terlebih dahulu Ke dirinya Menjalani Berusaha menjalani Kehidupan yang Mindful Karena kalau Kitanya tidak Mindful Ya Bingung Mau ngasih ke Klien juga Meskipun Punya pengetahuan Tentang Mindfulness Kitanya harus Benar-benar Menjalani Kehidupan yang Mindful Dan Menjalani Sikap-sikap Yang Mindful Sabar Misalkan Kemudian Tidak Menilai Tidak Menghakimi Kemudian Tidak Berambisi Hal-hal Seperti itu Yang perlu Kita jalani Kemudian Ya kepada Klien Kalau peserta Pelatihan Justru Malah Kebanyakan Sesama Kolega Jadi Misalkan Psikolog Malah Dokter Jarang Yang Memang Punya Masalah Tapi Ada juga Yang memang Punya Masalah Tapi Kebanyakan Mereka Yang pengen Belajar Mindfulness Karena Program-programnya Pun Sifatnya Memang Kita Membuat Seperti Modul Gitu Kan Bukan Yang kemudian Langsung Ke healing Nah Kalau Ke arah healing Belum Ke arah healing Kalau Ke arah healing Baru Di Konsulta Eh Konseling Ya Konseling Dan juga Terapi Ada Sifatnya Kelompok Ada Sifatnya Individual Gitu Jadi Kalau Misalkan Kalau Namanya Konseling Dan Terapi Kan Kita Lihat Dulu Permasalahan Ketemuan Misalkan Pertama Atau Misalkan Telepon Dan Sebagainya Oh Permasalahan Ini Biasanya Memang Pendekatan Pertama Saya Mindfulness Tapi Kalau Misalkan Oh Ternyata Cuma Bisa Untuk Saya Ngasih Saran Nasehat Atau Konsultasi Ya Udah Selesai Tapi Kalau Butuh Butuh Mindfulness Kemudian Ya Saya Bikin Program Misalkan Kurang Lebihnya Sekitar 8 Pertemuan Kemudian Kita Komitmen Untuk Menjalani Program Itu Jadi Modulnya Juga Ada Itu Berarti Healingnya Itu Bisa Dikatakan Sebenarnya Safe Healing Ya Nanti Dibantu Dipandu 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 Sama Kitanya Sama Saya Ini Kalau Boleh Tahu Ini Ini Kang Dudu Sebagai Seorang Praktisi Di Mindfulness Ada Ini Enggak Ada Semacam Cerita Cerita Unik Cerita Lucu Selama Kata-kata Pelatihan Ataupun Selama Melakukan Pembelajaran Mindfulness Itu Ada Enggak Atau Mungkin Bahkan Kayak Cerita Yang Bener-bener Kayak Oh Setelah Kayak Bener-bener Kayak Merubah Diri Sendiri Bahkan Kayak Bener-bener Nemu Titik Poin Oh Iya Ini Kayak Ini Jawaban Saya Inilah Jawaban Saya Selama Ini Saya Cari Ataupun Seperti Itulah Kira-kira Pengalaman Itu Ada Enggak Kalau Ada Mungkin Bisa Di-share Mungkin Siap Siap Kalau Pengalaman Berlatih Mindfulness Sendiri Ada Beberapa Misalkan Ketika Dulu Kuliah Di GM Saya Rumah Di Selatan Malah UGM Itu Di Utara Jarak Sekitar 25 Kilo Sementara Saya harus Ketemu Dengan Lampu Merah Sekitar 13 Malah 11 Sampai 13 Saya Lupa Dan Rata-rata Di sana Lampu Merah Lama 2 Menit Jadi Kalau Kuliah Kuliah Sebenarnya Cuma 2 Semester 1 Tahun Sisanya Praktek Habis Itu Tesis Cuma Di Awal Awal Kan Ya Kalau Masuk Jamsteng 8 Kadang-kadang Harus Memacu Kendaraan Kemudian Sebisa Mungkin Tengah Lampu Merah Atau Dengan Cara Apapun Supaya Bisa Cepat Mengajunya Disitu Muncul Yang Namanya Kecemasan Kemudian Khawatiran Kemudian Gerasa Grusul Terburu Saya Coba Amati Oh Kayaknya Ada yang Salah Artinya Saya Ketika Dalam Kondisi Seperti Ini Gak Nyaman Juga Mulai Akhirnya Saya Mengamati Kemudian Coba Mengubah Sikap Mental Saya Dan Melan-pelan Melepas Ya Sudahlah Gak Apa-apa Artinya Saya Coba Untuk Menikmati Kalaupun Memang Saya Kena Lampu Merah Sudah Gak Apa-apa Saya Saya Nikmati Itu Walaupun Misalkan Gak Bisa Masuk Ya Dosen Duluan Kan Ada yang Dosen Duluan Kita Ada di Belakang Kemudian Sudah Dia Nuntuk Pintu Kita Gak Boleh Masuk Kadang-kadang Tapi ada yang Bisa Toleran 15 Menit Atau Itu Ya Ya Udah Gak Apa-apa Saya Lepas Semuanya Kita Saya Terima Saya Lepas Dan Fine-fine Aja Sebenarnya Kan Itu Kemudian Ya Pengalaman Yang lain Ketika Memberikan Mindfulness Waktu itu Di salah satu Rumah sakit Di Jogja Juga Jadi Ada Ini Untuk Perawat Jadi Perawat Inap Yang Memang Super Apa Ya Banyak Sekali Stres Iya Kalau Stres Stres Sifan Kan Jadwalnya Dan Mereka Itu Pada Akhirnya Belajar Untuk Lebih Bisa Memberikan Compassion Cinta Kasih Jadi Selain Misalkan Memberikan Obat SOP Sesuai Dengan SOP Memberikan Obat Mereka Tergerak Untuk Kemudian Mendoakan Ya Dalam Hati Dengan Tulus Gitu Kan Gak Hanya Sebatas Bapak Cepat Sembuh Gitu Tapi Memang Benar-benar Muncul Itu Dalam Dirinya Dan Mereka Mencoba Untuk Mempraktikan Itu Juga Bahkan Ada Beberapa Yang Misalkan Malam-malam Kena Sif Malam Itu Ya Selain Tidur Ya Mereka Mencoba Untuk Bermeditasi Seperti Itu Nah Jadi Menarik sih Banyak sekali Yang memang Dijumpai Dan Pengalaman Setiap orang Unik Gitu Ini Balik lagi Ke tadi Yang program 8 Modul Yang Kang Dudi Sampaikan Itu Dari 8 Modul Itu Ada Gak Sih Kata Kala Ternyata Setelah 8 Modul Itu Intinya Gini Rata-rata Kalau orang Belajar Selama Modul Jalan Itu Masih Bisa Saya Saya Istilahnya Saya Diatur Oh Ini Nanti Ada Guidance Ada Guidance Misalnya Setelah 8 Modul Itu Selesai Ada Gak Kira-kira Gimana Cara Gampang Buat Melatih Jadi Biar Kita Tetap Mindfulness Kita Mindful Mungkin Tips Sedikit Bocoran 8 Modul Ini Para Viewers Barangkali Nanti Tertarik Buat Ikutan Program 8 Modul Ini Barangkali Mungkin Bisa Sedikit Kasih Bocoran Oke Simpelnya Ketika Kita Melakukan Aktivitas Apapun Kita Coba Untuk Menyadari Hadir Saat itu Untuk Aktivitas Itu Kita Mencoba Untuk Tidak Nyambi Dalam Tanda Kutip Nyambi Makan Ya Coba Untuk Makan Kalaupun Misalkan Nanti Ada Temen Ngobrol Gak Langsung Apa Ya Memberikan Respon Misalnya Gingunyah Nyam 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 Kan Kadang Langsung Nanggepin Gitu Kan Nanti Sedek Atau Gimana Ya Udah Kita Fokus Dulu Makan Kemudian Udah Detailan Baru Nah Hal itu Juga Berlaku Pada Aktivitas Yang Lain Mandi Hanya Mandi Gak Sambil Streaming Youtube Ada Mahasiswa Juga Ada Yang Nyetrika Sambil Streaming Youtube Kemudian Kadang-kadang Ada Yang Habis Beli Token Dia Mungkin Jawab WA Atau Gimana Tokennya Malah Dibuang Kertasnya Akhirnya Itu Juga Dampak Kita Tidak Mindful Jadi Mindful Itu Banyak Sekali Kemudian Nanti Benefitnya Bukan Hanya Membuat Kita Bisa Lebih Enjoy Enjoy The Moment Tapi Kita Bisa Meningkatkan Memory Kita Kita Bisa Making Decision Lebih Tepat Lebih Bijaksana Dan Yang Paling Penting Kita Kayak Engage Engage Menyatu Connected Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jadi Tidak Hanya Sebatas Menjalani Kehidupan Yang Terburu-buru Tapi Kita Feel Kita Merasakan Benar-benar Kita Hidup Menjadi Manusia Di Setiap Momennya Setiap Detik Setiap Menit Setiap Jam Dan Akhirnya Memiliki Makna Gitu Coba Itu Dulu Aja Satu Aktivitas Satu Momen Kita Coba Untuk Tidak Menyambi Dengan Yang Lain Gitu Kalo Misal Paling Gampang Kecuali Kalo Misal Ada Yang Suka Belajar Sambil Dengerin Musik Kalo Misal Efektif Yaudah Gak Apa Dilanjutin Gitu Tapi Kalo Misal Belajar Sambil Apa Ya Nonton Drama Korea Kan Susah Baca Misalkan Belajar Sambil Nonton Ya Ini Kan Kasian Otak Dan Kita Memorinya Gak Masuk Akhirnya Cenderung Cepet Lupa Juga Sebenernya Berarti Hitungannya Bukan Ini Kalo Saya Tadi Misalnya Kaya Kita Dari Obrolan Itu Sebenernya Dampaknya Itu Bukan Pada Saat Itu Bisa Jadi Nanti Menumpuk Dan Akhirnya Kita Terjadi Stres Di Akhir Karena Kadang Kadang Ada Beberapa Orang Tuh Emang Kayak Ya Tuntutan Pekerjaan Bahkan Tuntutan Kebutuhan Hidup Kita Ngerjain Dua Hal Atau Bahkan Tiga Hal Dalam Satu Waktu Satu Waktu Betul Itu Istilahnya Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Bisa Bisa Jadi Oh Itu Kayak Itu Oke Tapi Bakal Menumpuk Stresnya Di belakang Ya Nanti Kalau Sudah Mulai Kok Tidak Nyaman Ya Ya Sudah Kita Ambil Jedak Jedak Kemudian Tarik Nafas Kemudian Ya Pelan-pelan Dari sekitar Satu Dua Menit Nah Itu Stresnya Itu Seperti Diletakkan Jadi Jangan Sampai Terus Saja Udah Kitanya Capek Fatigue Burnout Kemudian Mungkin Overthinking Kemudian Cemas Depresi Muncul Jangan Sampai Keterusan Ke arah Sana Tapi Kalau Sudah Mulai Nggak Enak Ya Udah Jedak Dulu Aja Gitu Oke Ini Terakhir Ini Sebelum Kita Tutup Pembahasan Kita Hari Ini Karena Ini Kebetulan Aplikasi Yang saya Pakai Udah Mau habis Waktunya Ini Terkait Terkait Ada Nggak Sih Buat Apa Ya Message Buat Teman-teman Viewers Nanti Dalam Menghadapin Pandemi Ini Ini Saya Baca Artikel Ini Tentang Di Mindfulnessia Mindfulnessia Di Dimana Kita Harus Berdamai Dengan Virus Ini Bisa Ceritain Nggak Atau Iya Berdamai Serenya Virus Berdamai Dengan Manusia Nah Ceritain Nggak Sih Kang Sebenarnya Meses Atau Kasih Meses Ke Para Virus Nanti Bagaimana Sih Buat Mencikapin Kejadian Saat Ini Oke Ya Berdamai Itu Bagian Dari Menerima Juga Kita Pun Kalau Misalkan Ya Fight Kemudian Fly Fight Itu Coba Berhadapan Fly Itu Lari Atau Bahkan Freeze Nggak Nyaman Kondisi Diri Kita Maka Lebih Baik Berdamai Kita Terima Kita Apa Ya Memberikan Cinta Kasih Ke Diri Kita Sendiri Berdamai Itu Konteksnya Adalah Kediri Kita Jadi Ketika Kita Damai Kondisi Mental State Kita Juga Nyaman Maka Kemudian Kita Bisa Menyikapi Apa Yang Terjadi Saat Ini Bisa Lebih Kejaksana Waskitalah Kalau Katakan Tauhid Jadi Mau Apapun Itu Nanti Virus Mau Sakit Mau Kanker Kena Kanker Misalkan Yang Kemudian Nggak Punya Uang Dan Sebagainya Nah Pada Akhirnya Kita Kembali Bahwa Manusia Itu Sebenarnya Kan Dilahirkan Pun Nggak Punya Apa-apa Sebenarnya Kemudian Kita Bisa Menikmati Hitupan Ini Dengan Luar Biasa Banyak Sekali Yang Diberikan Oleh Tuhan Dan Kemudian Kita Ini Sebenarnya Tidak Berhak Untuk Memiliki Pada Akhirnya Nah Mungkin Harapannya Muncul Kebijaksanaan Ke arah sana Kalau kita Sudah Ke arah sana Ya Sudah Mending Kita Menjalani Kehidupan Dengan Positif Baik Dan Juga Bermanfaat Nah Kalau Sudah Di Titik Bermanfaat Maka Ketika Kita Maka Misal Ada virus Kemudian Atau Misal Kita Dipanggil Oleh Tuhan Kita Sudah Siap Sudah Riduk Nanti Itu Kaitannya Ke Tanah Spiritual Ke Situ Juga Bisa Masuk Nah Jadi Tidak Usah Takut Tidak 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 Berdaya Tidak 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 kaitannya pengembangan diri, ataupun bahkan mungkin nanti terkait masalah, ini ya, masalah kayak problematika sehari-hari kalian bisa juga langsung visit ke website-nya Mindfulnesia, ataupun nanti via DM via Instagram kita nanti juga bisa kalian visit melalui platform yang udah kita miliki. Oke, terima kasih kalau gitu Kang Dudi terima kasih dan terima kasih ya Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh